PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Berbisnis dengan Chinese tidak masalah Yang saya mundur adalah berbisnis dengan BUMN Tiongkok Berbisnis dengan negara Tiongkok Dengan mata kepala sendiri saya melihat dan memahami Setelah bolak-balik dengan mereka dalam satu tahun terakhir ini Pertemuan demi pertemuan Diskusi Dan menyaksikan sendiri apa dan siapa mereka Tiongkok itu membagi dua secara global bisnisnya Dalam negeri swasta yang mengelola Yang bermain kira-kira 80% Luar negeri BUMN Tiongkok yang bermain hampir 90% Pemerintah dukung dana, dukung fasilitas lainnya Ke BUMN Tiongkok untuk menggarap luar negeri Dengan 1,5 miliar manusia di Tiongkok Mereka memerlukan pangan dan kerja buat penduduknya Tiongkok membuat grand strategy dan policy China is not a country China is civilization China itu bukan negara Tetapi komunitas Diaspora China menguasai seluruh jagad raya 2-5% di sebuah negara Pasti diaspora China berada di sana Dan bagi mereka Yaitu Tiongkok Melihat mereka semua itu adalah Satu civilization Yang bisa dimanfaatkan akar budayanya Lalu saya perhatikan Semua yang kerja di luar Tiongkok BUMN China Semua muda-muda Masih single Paling tua Tidak lebih 35 tahun Target mereka jelas Karena terucap oleh pemimpin mereka Mereka itu akan dijadikan diaspora Gak usah pulang kalau perlu Single Kawin dengan penduduk lokal Baik China diaspora Atau pribumi lokal Gak masalah Lebih murah Bagi mereka Orang-orang itu Tidak pulang ke Tiongkok Targetnya Seluruh dunia Setiap negaranya Akan dinaikkan diaspora Chinanya Double Dalam 10 tahun ke depan Misalnya Di Indonesia Diaspora populasi penduduk Berasal dan keturunan Dan keturunan Chinese Ada 3% Tidak pulang ke Tiongkok Strategi ini dipakai Rusia Untuk mencaplok Kremia Negara berdaulat itu Diambil Rusia Dunia hanya bisa diam Semua orang yang bekerja Di BUMN Tiongkok Di luar negeri Telah mengikuti Semacam wajib militer Mereka terdidik Secara militan Dan militer Dengan pengetahuan ini Saya putuskan Saya tidak akan Berbisnis dengan BUMN Tiongkok Ini sama saja Dengan menjual bangsa Menjual negara Menjual NKRI Lebih baik Proyek saya tidak jalan Daripada bangsa Indonesia Tergadai Dan sekarang Saya jadi bingung Dengan pejabat Yang malah Memfasilitasi Tiongkok masuk Lalu BUMN Indonesia Dengan BUMN Tiongkok Bekerja sama Diaspora tadinya Sebentar lagi Jadi ancaman nasional Ini soft track Banyak yang terbuai uang Terbuai proyek Namun menggadaikan Kedaulatan bangsa Saya miris dengan ini semua Dia melanjutkan monolognya Saya berharap ini semua Karena buy accident Dalam tanda petik Karena alfa Karena lupa Karena pejabatnya lupa Karena ketidaktahuan pejabat Namun kalau ini Buy accident Dengan sengaja Melakukan cinanisasi Memasukkan diaspora Cina baru Akan mengikuti juga Pastinya Yaitu Faham yang berbeda Dengan Pancasila Faham komunisme Menurut saya Rakyat rasa Tidak akan diam nih